Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan belajar Corel Draw Indonesia. Di video kali ini kita sharing-sharing lagi ya. Kita belajar bikin Arabic pattern kayak gini. Ini contohnya. Langsung saja ya. Langkah pertama tentunya buka Corel Draw bikin lembar baru. Seperti biasa admin pakai satuan pixel aja. Ini hanya contoh. Nanti teman-teman silakan custom sendiri. Untuk ukurannya pakai 1920x1080 ya. Silakan teman-teman ikuti untuk tutorial ini. Atau ukurannya bebas. Selanjutnya kita bikin objek bundar seser pakai ellipse. Sambil tekan Ctrl, klik dan drag kayak gini. Oke ya. Kalau sudah ini kita gandakan ke arah kanan ya. Klik dan seret ke kanan. Klik kanan lepaskan. Kita seleksi semua kita intersect. Yang ini kita delete aja. Yang bundar sesernya. Nah ini ya. Ini kita ganti ukurannya misalkan disini jadi 240x45. 180 ya. Ini pixel. Dalam bentuk pixel. Silakan teman-teman ikuti. Oke selanjutnya gandakan satu kali lagi. Klik dan seret ke sini. Klik kanan lepaskan. Yang ini kita seret ke bawah. Kayak gini. Klik kanan lepaskan. Kita seleksi. Kita well. Terus kita rotate ya. Klik sekali lagi. Rotate kayak gini. Oke kalau sudah. Klik kanan lepaskan. Tekan Ctrl R beberapa kali. Nah seperti ini. Selanjutnya ini kita seleksi. Terus kita combine. Kita perbesar outline-nya. Misalkan 3. Nah seperti ini. Yang ini sekarang kita kurang ya. Oke selanjutnya kita klik objek yang ini ya. Kita ganti ukurannya. Di sini kita ubah. Di sini ganti ukurannya jadi 160x320. Nah kayak gini. Outline-nya juga sama. 3 saja. Kalau sudah ini kita rotate sekali lagi. Kita rotate. Klik kanan lepaskan. Nah sudah kan. Seleksi kita well. Oke. Sekarang ini kita letakkan di sini. Oke seperti ini ya. Oke kita perkecil aja seleksi. Kita kira-kira perkecil. Oke misalkan segini ya. Taruh di sini. Baik ya. Sekarang yang ini kita gandakan. Kita seleksi semua. Kita klik dan seret ke kanan. Klik kanan lepaskan. Sekarang tekan Ctrl R beberapa kali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke ya. Lima aja. Kita seleksi semua. Kita group. Seleksi atau kita klik dan seret ke bawah. Klik kanan lepaskan. Kita ungroup. Yang ini kita delete satu aja. Yang bawah kita seleksi semua. Kita group lagi. Yang ini kita seleksi semua. Tekan C. Nah seperti ini kan. Seleksi semua lagi. Kita ungroup all. Yang bawah kita seleksi. Kita naikkan ke atas. Nah seperti ini. Kalau sudah seleksi. Kita turunkan ke bawah. Oke. Klik kanan lepaskan. Tekan Ctrl R. Oke. Misalkan segini. Oke selanjutnya. Ini kita seleksi. Kita group. Kita tekan P. Biar dia di tengah-tengah. Oke. Kita kasih warna yang lain. Misalkan warna yang ini ya. Oke. Klik kanan di sini. Ganti warna outline. Kita copy paste lagi. Kita klik kanan di sini. Ganti warna. Oke. Kita naikkan sedikit aja. Oke. Seperti ini ya. Kalau terlalu banyak. Di sini silahkan dikurangi. Misalkan jadi. 45 gitu. Nah seperti ini. Atau 48. Silahkan sesuaikan ya. Oke. Kayak gini. Kalau sudah seleksi semua. Ini kita group. Kita bikin objek kotak. Double click di sini. Oke. Terus ini kita power clip aja. Klik kanan. Ini ya. Klik kanan. Power clip di sini. Taruh di sini. Yang ini kita kasih warna. Klik kanan di sini. Nah. Sudah jadi ya. Pattern arah peaknya. Sekian dulu. Semoga membantu. Semoga bermanfaat. Kita diskusi di kolom komentar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.